Intro Terima kasih pemirsa dong mas tetap di Ainus Papua Pemirsa kantor pencarian dan pertolongan Timika bersama Teni Polri menggelar apel siaga dalam rangka menjelang Natal dan Tahun Baru 2019 di Timika Papua Apel tersebut digelar di halaman kantor Sartimika pada Rabu kemarin yang dipimpin Kasupsi Sumberdaya Sartimika Elia Wasanggai Apel siaga tersebut juga dihadiri Teni Polri Basarnas dan Orare Timika Dalam kesempatan itu Kasupsi Sumberdaya Sartimika Elia Wasanggai mengatakan pelaksanaan siaga sarkusus ini kantor pencarian dan pertolongan Timika menempatkan beberapa personil rescue di Bandara Udara, Moses Kilangin Timika dan Pelabuhan Pomako Timika Tidak hanya itu kantor pencarian dan pertolongan Timika juga menyiapkan satu tim menggunakan rescue truck untuk melakukan patroli di sekitar wilayah Timika Penyiapan dan pemantapan beberapa personil rescue tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman dan bantuan sark kepada masyarakat di saat melaksanakan aktivitas menyambut perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 Tugas-tugas dari petugas Basarnas dan potensi yang dilibatkan, standby di posko dan mobile Apabila ada tanda-tanda kecelakaan di lapangan, bisa diresport secara cepat Nampak ini dilakukan untuk siaga khusus menjelang Natal dan Tahun Baru 2019 Dan terkait pos-pos yang sudah ditentukan beberapa di Bandara, Pelabuhan Pomako dan pos-pos yang berada di sekitar Timika Dari Timika Papua, Nathan Making, Ainews melaporkan